Pol Resta siapkan 428 personel yang disebar ke 2.110 tempat pembungutan suara atau TPS di Pontianak. Kekuatan tersebut akan ditambah dari Polda Kalbar sebanyak 307 personel, bagi ingat ada 35 TPS yang sangat rawan. Kepul Resta Pontianak, Kompas Pol Adeharyadi menjelaskan, dari 2.110 TPS yang tersebar, ada 2.039 TPS kurang rawan, 36 TPS rawan, dan 35 TPS sangat rawan. Untuk jumlah personel yang disiapkan, Pol Resta sebanyak 428 orang, dan ditambah bantuan dari Polda Kalbar sebanyak 307 personel, sehingga totalnya ada 735 personel yang bertugas menjaga pegamanan pemilu. Dari jumlah tersebut, Kepul Resta menegaskan sudah cukup dan siap untuk mengamankan pemilu hingga masa tenang. Ada pun pembagian personel untuk pengawasan TPS disesuaikan dengan kriteria, seperti TPS kurang rawan, nantinya 2 personel akan mengawasi 10 hingga 16 TPS dengan sistem pegamanan bergerak. Sedangkan untuk TPS rawan, 2 personel mengawasi 2 TPS dan nantinya 2 personel akan mengawasi 1 TPS, kategori sangat rawan, dan tidak boleh meninggalkan TPS hingga selesai. Untuk personel, makanya kita bagi 3 kriteria tadi, kita rasakan cukup dan kita sudah siap, kita bagi 3 kriteria, yang kurang rawan, nanti 2 personel ini ada yang mengawasi 10 TPS, sampai 16 TPS. Kemudian yang rawan, nanti 2 personel mengawasi 2 TPS, dan nanti yang sangat rawan, 2 personel mengawasi 1 TPS. Dengan badi sistem tadi itu, jadi kalau yang sangat rawan, mereka tidak bergerak, personel tetap ada di tempat, sampai pelaksanaan selesai. Kapol Resta Pontianak, Kompos Pol Adeharyadi mengatakan, untuk pergeseran pasukan ke tiap TPS direncanakan 3 hari sebelum hari pemilihan, atau tepatnya tanggal 11 Februari.